Pemirsa, sejumlah buku pelajaran mengandung paham radikalisme ditemukan di salah satu sekolah Taman Kanak-Kanak di Depok, Jawa Barat. Atas temuan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Depok segera mengambil langkah preventif dengan menyita buku pelajaran tersebut. Puluhan buku pelajaran Taman Kanak-Kanak, baik yang asli maupun yang sudah difotokopi, disita petugas Dinas Pendidikan Kota Depok. Kepala Bidang Pendidikan Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kota Depok, Dadang Supriyatna menyatakan pihaknya menemukan beberapa kalimat tentang jihad dan syahid, serta kata-kata lain yang dianggap kurang pantas dijadikan pelajaran bagi siswa tingkat Taman Kanak-Kanak. Pihak Dinas Pendidikan Kota Depok akan menindak tegas jika masih didapati sekolah Taman Kanak-Kanak yang mengajarkan pelajaran mengandung paham radikalisme. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!